Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar soal perbandingan Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Ibu membeli apel, jeruk, dan mangga Perbandingan apel, jeruk, dan mangga adalah 5 banding 4 banding 7 Jika jumlah apel adalah 15 buah A. Berapakah jumlah jeruk? B. Berapakah jumlah mangga? C. Berapakah selisih antara apel dan jeruk? D. Berapakah selisih mangga dan jeruk? E. Berapakah jumlah seluruh buah yang dibeli ibu? Ini mudah sekali Sekarang kita tuliskan perbandingannya dulu Apel Apel Jeruk Mangga Apel Dikurangi jeruk Mangga Dikurangi jeruk Apel Ditambah jeruk Ditambah mangga Baik Sekarang perbandingan apel, jeruk, dan mangga adalah 5 banding 4 banding 7 Berarti apelnya 5 Jeruknya 4 Mangganya 7 Jika jumlah apel adalah 15 buah Jadi jumlah apel yang sebenarnya adalah 15 buah Berapakah jumlah jeruk? Ini mudah sekali Kita perhatikan pada apel 5 adalah perbandingan 15 adalah jumlah apel yang sebenarnya Nah sekarang kita cari keterkaitannya 5 menjadi 15 Maka harus dikali dengan berapa? 5 menjadi 15 Harus dikali dengan 3 Nah jika yang ditanyakan adalah jumlah jeruk Maka tinggal mengalihkan 4 dengan 3 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 Jadi jumlah jeruk Jadi jumlah jeruk adalah 12 buah Paham ya? Berapakah jumlah mangga? Jumlah mangga berarti Kalikan saja 7 dengan 3 7 dikali 3 hasilnya adalah 21 Jadi jumlah mangga adalah 21 buah Nah sekarang berapakah selisih apel dengan jeruk? Ini mudah sekali Sekarang kita cari tahu dulu selisih perbandingan dari apel dikurangi jeruk Selisih perbandingan dari apel dikurangi jeruk adalah 5 dikurangi 4 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1 Nah berarti selisih dari apel dikurangi jeruk adalah 1 dikali 3 1 dikali 3 hasilnya adalah 3 Jadi selisih apel dan jeruk adalah 3 buah Nah sekarang berapakah selisih mangga dan jeruk? Nah sekarang kita cari tahu dulu perbandingan selisih antara mangga dan jeruk Perbandingan selisih antara mangga dan jeruk adalah 7 dikurangi 4 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3 Jadi perbandingan selisih antara mangga dan jeruk adalah 3 Berarti selisih mangga dan jeruk adalah 3 dikali 3 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 Jadi selisih mangga dengan jeruk adalah 9 buah Paham ya? Nah sekarang berapakah jumlah seluruh buah yang dibeli ibu? Ini mudah sekali Sekarang kita cari tahu perbandingan dari jumlah apel, jeruk, dan mangga Perbandingan dari jumlah apel, jeruk, dan mangga adalah 5 ditambah 4 ditambah 7 5 ditambah 4 ditambah 7 Hasilnya adalah 16 Jadi perbandingan jumlah apel ditambah jeruk, dan mangga adalah 16 Berarti jumlah seluruh buah yang dibeli ibu adalah 16 dikali 3 16 dikali 3 hasilnya adalah 48 Jadi jumlah seluruh buah yang dibeli ibu adalah 48 buah Paham ya? Bagaimana? Cukup mudah bukan? Contoh soal perbandingan Oke, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa